yaitu sabda Nabi Muhammad SAW ini yang biasanya dijadikan pegangan gitu untuk menolak, 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 menolak termasuk gitu yang saya tanya yaitu sabda Nabi begini man ahdaka si amrinahaga malaysaminhu wawarati man ahdaka siapa yang membikin disini dari si amrinahaga di dalam ilisan kita ini yaitu agama islam ma laysa minhu sesuatu yang tidak termasuk dari badannya, daripada islam shawaradun maka itu ditolak ini sabda Nabi ini selalu singkat sesuatu yang dibikin-bikin dari motilanyar ini akhirnya yang di dalam zaman Nabi tidak ada itu termasuk atau yang di dalam Quran hasil tidak ada maka itu rambut nah itu rambut ini hasil ini menjadi pembicara antepis ya apa ini maksudnya nah akhirnya Imam Syafi'i ini salah satu Imam Mujcahid ahli hukum sejarah hukum islam yang ternyata paling banyak pengikutnya di Indonesia ini yang disebut Mawhad Syafi'i ini ini beliau mengatakan begini yang ternyata yang ternyata yang ternyata Imam Syafi'i mengatakan sesuatu yang dibikin dibikin dari motilanyar dan menyalai kitab menyalai Quran atau menyalai hadith ijimah kesepakatan para ulama ulama Yuska'idin aw ashar atau menyalai ashar ashar itu dari sahabat perbuatan atau kata-kata sahabat Nabi yang menentang atau yang tidak sama dengan ini sehawal bid'a'atuddan isilah bintah yang sesat yang harus ditolak kalau bertentangan dengan salah satu ini tadi tetapi apa yang dibikin dari yang berita kebaikan dan tidak menyalai salah satu itu tadi empat sehawal bid'a'atul mahmudah itu bid'a'at juga namanya tapi baik terkunci seorang imam yang namanya Abu Muhammad Ibnu Abdul Salam beliau mengatakan imam imam ibn al-bida'a'a'alham shatia'atul Bid'a'ah itu ada lima ini ini sudah lebih konkret lagi barang yang di zaman Nabi tidak ada ya baru timbul akhir-akhir itu dibagi lima satu wajibat wajib hukumnya wajib eh kok malah wajib tapi sakit ini satu cerita ini iya iya ah kok wajib jadi wa muharroma haram tiga makruha makruha mustahadzah mustahadzah jimat terakhir ini lima mudaha 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 itu yang gak nekro gak junglat gak wajib gak haram neutral lalu contohnya yang wajib yang di zaman Nabi tidak ada diantara contohnya digambarkan yaitu menulis Qur'an membisikkan Qur'an menulis Qur'an mencetak Qur'an itu ya renek zaman Nabi renek tapi wajib wajib juga kitab kitab syariat hukum 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 islam wajib itu itu wajib coba ini kalau tidak dilakukan Qur'an bisa lengat kalau gak ada kitab yang berupa kitab dicetak-cetak sekarang itu wajib di zaman Nabi tidak ada apalagi persiitaan kertas saja tidak ada waktu itu apa yang harus ditolak malah kita menurut Imam tadi wajib sebab dasarnya sublet menyampaikan ajaran agama itu hukumnya wajib jadi kalau sampai orang meninggalkan sublet wajib padahal untuk itu kalau Qur'an dan hadis tidak dibutuhkan dicatat tidak hukum-hukum yang lain ini bisa terangkan yang ini contoh yang wajib contoh yang haram buktah yang haram yaitu dicontohkan disini ini tarian 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 tajak tajak yang tidak mempunyai dasar hukum nah ini ini termasuk haram buktah yang haram itu menghias masjid kembang kembang lantar kembang 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 nanti akhirnya ada kemandangan diming kemandian akhirnya nanti seperti di di situ nanti berenang berenang nyonya nyaw wah jadi memang hias malahan sekel itu yang baik jangan hias kembang kembang itu bisa ngamun kalau hias itu termasuk menghias hias masjid itu termasuk bintah yang makruk yang senat bikin nabrosa apa ada jaman nab bikin nabrosa bikin condok tak ada semah yatim jatuh tak ada wih ah itu iya katu sunglat wak masa mau ditolak karena di jaman nab tidak ada ya tapi kan ada itu walayak hudbu ala so'amil apa itu apa hikin enggak itu wa amal yatina walayak hudbu walayak hudbu walayak hudbu jangan diserita ini masa ada yayasan yatim masa ada yayasan yatim ayo mau ditolak ini namanya beja karena di jaman nabi tidak ada ya di kur'an juga tidak ada eh bikin condok tidak ada tidak ada tapi ini simet simet karena melaksanakan salah satu anjuran agama jadi semua kebaikan malah di kitab ini yang paling banyak dibaca di podok-podok melintar melintar hud'ah melintar hud'ah melintar hud'ah melintar hud'ah hud'ah dimana di ceriturakan sejarah nabi dimana diadakan mamah yang mengetuk cekah pakaian anak yakin wah bagus sebab kalau kita itu kata-kata kalau pintu ini ditutup berarti umat islam ini harus takut tidak ada akunturan padahal padahal wada'an naku qawba'ilah itu lita'arofu supaya kamu saling kenal-mengenal ini namanya akkulturasi mana yang baik dari sana kita ambil jelek kita tolak ya ini lita'arofu ya kalau kita itu menolak pokok ini jaman nabi pulau enak kita mas ya sudah pintu pun jendelanya pintu juga harus tutup berarti umat islam akan terapi di dalam peredaran kemasuhan dalam dan sahaja tidak ada orang yang berpikir begitu tidak ada sahaja tidak ada tapi bit'ah itu nanti dulu bit'ah dan bit'ah ada yang dua ada yang bertentangan dengan Qur'an nah ini atau bertentangan dengan hadis cina' atau bertentangan dengan ijumah atau bertentangan dengan fiat analogi atau bertentangan dengan asar zaman sahabat berikut contoh berikut contoh kandung nabi Muhammad SAW itu menurut ibu Aisyah setiap tahun satu kali mesti kandung nabi itu pergi ke kandung nabi Muhammad SAW ini seorang sahabat dia mengatakan sahabat-sahabat menurut beliau saya maaf ini saya mulai peninggui menurut ibu Aisyah ada yang menurut ibu Aisyah kitabnya yang menerangkan ini ini keterimpat ini kandung nabi 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 oleh Malaikat mengukarkan nancur itu 7 hari berturut-turut jadi pertanyaan-pertanyaan itu berhubungannya tidak cukup 1 hari ya mungkin terlalu banyak kasatannya mungkin saya tidak tahu atau mungkin jawabnya tidak tegak ya apa kok pelan-pelan ini besok paginya ditanyai lagi itu selama 3 hari dan diterangkan bahwa kalau orang itu orang yang nasib 4 hari terus diinterrogasi terus menerus TPN saya tanya ini kamu itu keluar dari mana dulu itu ya semua sampai telur-telur diurus nah disini kanjengnya Muhammad SAW ini beliau menerangkan ini lurus asal kalau ini kamu bisa kelihatan dengan baik renin yang lain yang lain mudah tapi ini sembahyang ini goyang ini 40 hari terus menerus interogasi ini interogasi seakan-akan ditutup harapnya itu yang kedua yaitu jangan berbuat galim pada orang dua ini ini menerus itu manggal ini ojo mengani ngoyong yang ojo dihiduk garangi yang ojo memperlakukan orang pokoknya kalau cara bahasa sekarang hak-hak asasi nah hak-hak asasi orang lain jangan diganti tidak jadi kalau isya ada barangnya orang hati orang itu ditutupi sampai akhirnya harganya melebihi dari yang tidak mungkin ya ini berarti jadi dia katanya nabi soal ini soal sholat dan soal segalini kalau ini kita bisa yang lain itu insyaallah renung ya ya kita perempuan ya kita perempuan keoleh sembahyang kemenan ya mungkin begitu ya jadi mungkin gak aja misalnya cuma ngawur ini ya ini keterangan begini baiklah kalau umamanya kita tidak mau menerima enggak mana hasilnya itu anu anu mana marco anu saya sudah saya balik ya ini itu adab tidak jawab adab terus sekarang kamu tanya apakah adab ini harus dikurangi apa kita selesai kalau adab ini tidak mengandung hal-hal yang berbentangan dengan agama apa kita terima apa kita anggap ini bid'ah karena bid'ah kita solak kalau begitu ini harus tersesan nih kalau adab jawab kita solak adab Eropa apa juga harus ditolak ayo adab Eropa digerayai sekarang mana ada orang Islam yang tidak pakai adab Eropa malas sekarang diropa itu kan miri-miri pen ya 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 yang hari-hari gila baik ayo hukum baik obo apada bid'ah itu malam padahal kita sudah ada Assalamualaikum ini kalau kita menolak jangan menolak satu semua kita tolak berarti kita punya prinsip Islam adab siapapun yang tidak adab jahle-ina harus begitu baik dari semua maupun dari Eropa iya jauh juga dari India padahal sini nganyinya nganyi India semua dan bimbi itu itu kesenian India malah ada yang tanya sama saya pak itu samra-samra seperti anak-anak ini itu itu apa itu kan Arab ya kenapa atau Islam ya Arab menjawabnya padahal nganyian itu sama sama dengan yang lain ya habibu ya itu bahaya kakasihku oh cinta sama cuma terharap menurut saya betul-betul itu 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 bawa sama Allah oh apalah si Muhammad 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 Abdullah wah kata kata kurnuk sekarang apanya bedanya sekarang antara gemus dan orkest melayu dan ini apa namanya orkest barat itu apa namanya dan ayo apa bedanya ketukung bozo no ayo pitar bozo ayo nyanyi bozo modele modele nyanyi iya bozo ngeliat-ngel bodo ayo ayo menyanyi menari-nari kaya ayo ayo apaan ini dikirim ayo 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 nanti dulu lah nanti nanti habar-habar Kita itu menolak, adat yang di jaman Nabi tidak ada. Bismillah, maka saya kalau menjawab pertanyaan ini, Pak Jawa selamatan, kumpul-kumpul nyelamati, apakah ini ada galilnya apa tidak? Nah, saya ingin menunjainya dari sudut isi. Jadi gini, saya kira saudara-saudara pernah mendengar cerita bagaimana wali Songo itu berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa yang tanah saya ini seribu tahun mengikuti agama Hindu. Sudah ribu tahun, jadi ajaran-ajaran Hindu dan Buddha itu sudah berakar, sudah mendarah, mendaging. Kok ini selalu serobos Islam ini? Islam jarang baru datang, padahal sini sudah merupakan benteng yang pokok. Kok bisa Islam ini masuk? Masuknya saja sejak imun kita ini. Melihat kukuhnya benteng kebudayaannya secara kaitural, secara kebudayaan, secara peradaban, ini sudah sejak Hindu, Buddha dan Animis. Bagaimana Islam bisa melebihi? Itu yang aneh lagi. Islam yang masuk itu berkembangnya begitu kutat. Sucuk-sucuk-sucuk Islam itu. Ini jari. SayaUI kan dunia. Baiklah. Bahaya. Minum buayu. Buat singku. Manti bener.